Salam Planter Indonesia, ini adalah bibit Sultan Verdan Selek ya, yang katanya 2 dolar ini. Jadi pertempatan saya itu di Blok B, Bagan Batu. Ini ada sekitar 500 bebin Verdan Selek yang siap tanam ini, di umur 11 bulan itu seperti ini. Kalau kita melihat ya mungkin nggak ada bedanya apa-apa, tapi secara pengalaman dari yang punya memang warna hijaunya lebih tahan ini. Ini Verdan Selek nih. Nah pertanyaan kan simpel, berapa sih harganya Verdan Selek ini kan gitu. Jadi Verdan Selek ini mau di Lego dengan harga Rp80.000 per batangnya ini. Nih, mantep kayak gini nih. Kalau dari segi ketahanan ke penyakit, ini tahan ini. Karena memang Verdan Selek V berapa ini yang 2 dolar kecambahnya ini. Ini adalah hasil dari semikron dari indukan yang sudah terpilih. Jadi ini ada 500 batang mau di Lego, harganya di Rp80.000 per batang ini. Nah jadi siapa yang mau meminat, sultan-sultan yang ada di sekitar bagan batu yang berminat, monggo saja nih. Ataupun dari wilayah lain yang mau menanam Verdan Selek yang katanya bisa waw itu. Nah ini, ini barangnya ini. Saya sudah cek kebenaran dari sertifikatnya ya, memang Verdan Selek ini. Nih, mantep banget nih. Ini 500 batang. Kita akan ngobrol dikit-dikit sama Mas Armin. Ini yang menanam Verdan Selek di bagan batu ini. Kalau boleh tahu nih Mas Armin ini. Kalau ini, sini-sini biar nggak apa. Jadi, mengenai Verdan Selek ini Mas Armin. Kira-kira apa sih Mas Armin yang membedakan dengan yang lainnya sih ini, selama membudidayakan Verdan Selek ini Mas? Bedanya memang pertumbuhannya agak lambat meningginya. Baru dia lebih tahan menyimpan harap pupuk itu tadi Pak. Jadi kalau memang hijau daunnya. Kalau ini kalau kita pegang ini. Ini pupuknya padahal sama ya 12-12 ya? Sama Pak, 12-12. Jadi dia itu lembut banget loh. Gak kayak apa namanya, kayak bawa beda di... Kalau kita yang sering pegang bibit, itu bawa bibitnya itu memang kayak apa ya Mas? Kertas-kertas Pak biasanya. Kertas tapi nggak pecal, membal kayak ada karetnya gitu nih. Ini fleksibel ya Pak. Fleksibel ya. Kemudian ketahanan penyakit kan mantep ini Mas? Mantep. Kuat dia Pak. Kuat banget ya. Jadi memang mungkin meningginya lambat. Ya wajar kalau ketika mereka mengklaim bisa potensinya bisa sampai 40 ton ya Mas? Ini Mas Armin, bagi yang berminat hubungi Mas Armin. Lapan siapkan. Per pohon berapa Mas? 80 ribu. Bisa linteng nggak ini? Nanti kalau sahabat deberol kurangi dikit lah ya. Siap. Kulit salah. Bebas pilih Pak. Dan bebas pilih nih. Silahkan dipilih bagi sahabat deberol yang misalnya aku mau nanam ini 143 berarti ngambil 150 boleh lah ya. Boleh Pak. Stoknya disini kemarin udah dipanjar dari orang balam kilo 35. 200 kolko udah dipanjar Pak. Berarti tinggal 300 lagi. Sekitar 300. Wah lah jadi ini jangan sampai ketinggalan nih bagi sahabat deberol semuanya yang mau nanam bibit sultan fair dan selek fee berapa ini Mas? Kan ada fee berapa itu ya? Iya. Nanti tengok cek di suratnya kalau mau minat nanya-nanya nanti aku cek di suratnya. Oh berarti boleh nanti kasih nomornya Mas Armin ya? Siap. Nah jadi silahkan saja yang berminat nanam bibit sultan fair dan selek ini. Makasih Mas Armin. Sama-sama. Rp10.000 itu piye gitu. Iya. Ternyata perawatannya enak gak sih Mas ini Mas? Alhamdulillah Pak. Karena bibitnya itu mahal jadi kita lebih hati-hati. Nah ya gitu bukan ya. Jadi kalau jahat itu memang harganya mahal makanya memilih hati-hati. Tapi memang secara hijau daunya. Saya bilang jauh sini. Dan memang apa ya membedakan ciri khas dari fair dan selek ini. Saya bilang kalau biasa megang varitas lain lah Mas. Itu apa ya? Kayaknya gak kayak gini nih lenturnya nih Mas. Kali lagi nget-nget-nget kan. Jadi kalau bagi yang apa ya. Mungkin kalau bagi yang jarang megang bibit mungkin. Ah sama aja nih sama aja. Iya tapi kalau yang biasa megang bibit ini memang lebih lentur ya Mas ya. Betul Pak. Mungkin aja dulu sih sahabat debronel untuk ngenalin atau review dari fair dan selek ini. Yang dari timbang Delhi nih Mas. Masih ada 300 slot apa yang bisa diambil atau bisa dibeli di Surtarmen Nursery ini. Enggak silahkan. Bagian batu ya? Siap. Di blok B. Blok B. Oke blok B bagian batu silahkan untuk hubungi Mas Tarmen yang ada di deskripsi. Terima kasih. Salam sehat buat kita semuanya dan salam plantar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.